Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cek Gu'er pada video kali ini saya akan membuat kue bikang mawar anti gagal teman-teman bisa mengetahui cara membuat bikang mawar yang berserat cantik dengan serat yang lembut dan halus kue bikang yang tetap empuk dan lembab tidak cepat basih bahkan sampai keesokan harinya tampilan warna yang teratur dan tidak bercampur yang menghasilkan bikang mawar terlihat cantik nah untuk itu silahkan simak video sampai selesai dan jangan di skip supaya kalian benar-benar memahami cara dan tips-tipsnya pertama kali saya rebus 800 ml santan agak kental bersama daun pandan tapi untuk awal pembuatan adonan nanti saya gunakan hanya 650 ml sisanya akan kita gunakan untuk ditambahkan ke adonan selama proses pemanggangan karena bisa jadi selama proses pemanggangan adonan mengembang dan menjadi lebih kental untuk merebus santan ini kita gunakan api sedang sambil diaduk-aduk supaya tidak pecah kita rebus santan tidak sampai mendidih sempurna nah seperti ini teman-teman ya ketika santan mulai naik dan sedikit berbuih maka kita cukupkan perebusan santan dan api kompor bisa dimatikan lanjutkan tetap mengaduk santan tanpa api sampai uap panasnya menghilang ini akan menjaga santan tetap menyatu dan menghasilkan kue yang gurih masukkan 250 gram tepung beras atau 25 sendok makan tidak munjung dan tidak peres tambahkan 65 gram tepung tapioca atau 6,5 sendok makan tidak munjung tidak peres seperti ini ya teman-teman 65 gram tepung terigu protein tinggi kurang lebih 6,5 sendok makan tidak munjung dan tidak peres 150 gram gula pasir jika kalian menggunakan ukuran sendok maka kurang lebih 10 sendok makan tidak munjung dan tidak peres tambahkan juga 1,4 sendok teh garam 1 saset vanili bubuk kita aduk bahan kering sampai tercampur rata tuang 650 ml santan panas secara bertahap sambil diaduk-aduk jadi teman-teman ya santan ini yang kita gunakan ini adalah santan yang masih panas dan kita menuangnya secara bertahap tidak sekaligus dan ini adalah tips pertama supaya kue bikang yang kita buat nanti akan menghasilkan kue bikang yang teksturnya lembut kemudian di atas permukaan kue bikang hasilnya matang sempurna tidak ada seperti tepung kering yang menempel di permukaan jadi teman-teman ya kita menuang santan panas ini kita lakukan sedikit demi sedikit secara bertahap supaya tepung tidak terkejut ketika menerima santan panas dan tidak berkumpal karena matang dengan menuang santan secara bertahap sedikit demi sedikit ini menjaga tepung tetap kondisi bagus tidak ada yang berkumpal atau bergerindin nah setelah konsistensi adonan seperti ini ya teman-teman ya sudah basah semua dan ini sudah bisa diulen maka kita bisa mengulen adonan karena ini adonan masih kondisi panas maka lebih aman jika kita mengulen adonan dengan menggunakan alat bantu bisa spatula ataupun mixer nah disini saya mengulen dengan menggunakan mixer jika kita menguleni adonan dengan menggunakan mixer maka gunakan mixer kecepatan rendah di awal mengulen kemudian akan kita naikkan secara bertahap ke kecepatan yang paling tinggi nah setelah kecepatan tinggi kita bisa memixer adonan kurang lebih selama 7 menit kalau diulen dengan menggunakan tangan atau spatula kita uleni adonan sambil ditepuk-tepuk kurang lebih 10 sampai 15 menit kita uleni adonan sampai menghasilkan adonan yang lembut dan ringan pembuatan adonan yang lembut dan ringan akan menghasilkan bikang yang empuk dan lembab meskipun sudah dingin bahkan sampai keesokan harinya nah setelah adonan dirasa lembut dan ringan seperti ini kita bisa memasukkan santan yang tersisa secara bertahap sambil tetap diaduk-aduk nah untuk mengaduknya ini jika menggunakan mixer kita gunakan saja mixer kecepatan paling rendah setelah semua sisa santan masuk maka aduk-adonan sampai betul-betul tercampur rata lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan tercampur rata tidak ada tepung atau bagian yang bergerindil nah jika teman-teman ragu maka teman-teman bisa menyaring adonan ini tapi karena tadi saya menyampurna atau mengulennya dengan menggunakan mixer kemungkinan tepung bergerindil sangat kecil jadi disini adonan tidak perlu saya saring selanjutnya adonan saya bagi menjadi 3 bagian untuk bagian pertama ini saya beri warna merah muda untuk pemberian warna adonan bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya dan untuk adonan yang kedua ini saya beri warna hijau apel dan saya tambahkan sedikit warna coklat untuk menghasilkan warna hijau yang lebih saya sukai seperti ini teman-teman ya kemudian untuk adonan yang ketiga tidak saya beri warna selanjutnya saya panaskan cetakan bikang untuk cetakan bikang ini saya menggunakan cetakan bikang lubang 7 dengan diameter lubang 8 cm dan kedalaman lubang masing-masing 3,5 cm nah sambil menunggu cetakan panas kita siapkan larutan garam untuk mengoles cetakan nantinya garam dan air secukupnya kita aduk sampai rata setelah kurang lebih 10 menit dipanaskan cetakan sudah panas dan siap digunakan kita bisa menguji cetakan siap digunakan dengan meneteskan air seperti ini teman-teman bisa lihat jika ditetesi dengan air kemudian airnya berlalian di atas cetakan ini tandanya cetakan sudah betul-betul panas dan siap untuk digunakan karena kunci bikang bisa menghasilkan serat yang bagus dan sempurna adalah cetakan yang digunakan harus sudah betul-betul panas olesi cetakan bikang dengan air garam yang sudah kita siapkan hal ini bertujuan supaya kue bikang dapat mudah dilepas dari cetakan dan pantat atau bagian bawah bikang yang dihasilkan memiliki tekstur empuk tidak keras atau kaku ketika dingin tunggu beberapa saat baru kita tuang adonan untuk pertama saya tuang adonan warna hijau kita tunggu sesaat setelah adonan pertama tepinya mengering seperti yang kalian lihat di video maka baru kita tuang adonan yang kedua nah untuk teknik penuangan adonan yang kedua ini supaya nanti menghasilkan bikang yang degradasi warnanya tidak bercampur kalian tuangkan pelan-pelan pada titik tepat di tengah adonan dan setelah tepi adonan yang kedua sedikit kesat kita bisa menuang adonan yang ketiga sama halnya dengan penuangan adonan kedua tuang adonan yang ketiga ini tepat di titik tengah setelah itu baru kita tutupkan di permukaan adonan pada saat ini kita masih menggunakan api besar kita tunggu sampai bikang bersarang seperti ini teman-teman ya terlihat di video maka kita sudah bisa memulai memindah api ke sedang ini bertujuan untuk menghindarkan pantat bikang gosong dan kita juga bisa merubah posisi cetakan jika dirasa api tidak merata nah seperti ini teman-teman ya ini bertujuan supaya kue bikang dapat matang dalam waktu yang hampir bersamaan selanjutnya kita tunggu bikang sampai permukaannya kesat yang menandakan bikang sudah matang dan sekarang bisa kalian lihat permukaan bikang sudah kering kesat ini artinya sudah matang kita bisa cek dengan jari yang bersih ya kalau disentuh sudah tidak basah lagi kita bisa angkat bikang selanjutnya letakkan cetakan bikang pada henduk yang sudah kita basahi dengan air tutup cetakan supaya kue bikang nanti permukaannya tetap lembab tidak kering tunggu beberapa saat sampai uap panas menghilang baru kita lepas bikang dari cetakan siapkan gelas sudi untuk tempat bikang tutup botol dan inilah hasilnya teman-teman ya bikang yang dihasilkan sangat mentur dan empuk ini pantatnya juga empuk ini warnanya gelap bukan karena gosong tapi karena warna hijau tua tadi ya pastikan tangan yang kita gunakan betul-betul bersih teman-teman ya untuk membentuk bikang ini caranya sangat mudah letakkan bikang di pantat gelas kemudian tutup botol kita letakkan di tengahnya dan bikang kita rekahkan dengan mudah seperti ini teman-teman ya hasilnya cantik sekali saya ulangi lagi kita letakkan bikang di pantat gelas kemudian letakkan tutup botol pas di tengahnya ya tepat di tengah kemudian kita rekahkan bikang seperti ini ya teman-teman ya ini mudah sekali kemudian berikan bawahnya sudi atau alas bikang nah seperti ini dan ini hasilnya cantik sekali untuk proses membentuk bikang atau merekahkan bikang ini lakukan ketika bikang masih dalam kondisi panas atau setidaknya masih hangat jangan sampai terlalu dingin baru kita bentuk karena nanti hasilnya tidak bisa maksimal dan ini selanjutnya adalah cara membentuk bikang merekahkan bikang dengan jumlah rekahan yang kita kendaki ya letakkan tutup botol tepat di tengah bikang kemudian tepinya kita gunting menjadi bagian yang kita inginkan misalnya kita mengendaki menjadi 5 bagian kita gunting menjadi 5 baru kita rekahkan sesuai dengan guntingan tadi ya seperti ini teman-teman ya nah jadinya seperti ini jumlah rekahannya sesuai yang kita kendaki inilah hasilnya bikang mawar berserat lembut dan cantik ya ini seratnya lembut ya sangat cantik ini warnanya juga tidak bercampur ya masing-masing sesuai dengan degradasinya dan teman-teman juga bisa lihat ini teksturnya itu lembut tidak kaku ya lemas lembab tidak kaku ya tidak ada seperti tepung pada permukaan bikangnya ini seratnya kita lihat bersama-sama ini sangat lembut kita buka seperti ini ya lembut dan lembab ya teman-teman ya dan ini bikang ini awet empuk sampai keesokan harinya kita coba rasanya ya Bismillah hmm enak sekali teman-teman ya ini gurih karena memang santan yang saya gunakan santan yang agak kental dan saya buat langsung dari kelapa dan untuk manis serta aslinya juga sangat pas saya hanya membuat seperempat dari resep asli dan untuk seperempat resep dari resep asli ini bisa menghasilkan kurang lebih 12 buah bikang dan untuk menjaga supaya bikang tetap empuk dan lembab maka begitu dingin bikang sebaiknya langsung dikemas dengan menggunakan plastik disini saya mengemas dengan menggunakan plastik OPP ukuran 15x15 terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati